Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Kembali lagi bersama Inspirasi Islami Dalam penjelasan kali ini dikisahkan seorang ahli tahajud yang sia-sia dan berungi di sisi Allah SWT Bagaimana kisahnya? Mari simak videonya sampai akhir Semoga kita ketahui bahwa sholat tahajud selain sebagai suatu ibadah tambahan Supaya doa kita lebih cepat dikabukan oleh Allah Sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang menunaikannya Di antara keutamaan tersebut yaitu rejeki yang berlimpah, harmonisnya, rumah tangga, ketentraman dalam hidup, mampu menjaga kesehatan tubuh, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan agar sholat tahajud diterima dan memberikan seluruh keutamanya bagi para pelakunya Sehingga tidak termasuk pada golongan orang-orang yang merugi di sisi Allah SWT Salah satu hal yang menyebabkan sholat tahajud dapat tidak diterima oleh Allah SWT adalah merasa bangga dengan diri sendiri Atau bisa dikatakan riak dengan apa yang diberikan Allah tanpa memperdulikan sekitar Apabila seperti itu yang ada dalam benak kita semua Maka kita tergolong orang-orang yang ahli tahajud akan tetapi rugi di mata Allah SWT Ada satu kisah menarik mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Agar tahajud yang kita tunaikan tidak menjadi sia-sia Dikisahkan seorang hamba bernama Abu Bin Hashim bertahun-tahun tak pernah absen melakukan sholat tahajud Kisah diawali pada suatu malam ketika hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud Dimana Abu Bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di pinggir sumbernya Abu Bin Hashim pun bertanya Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Sambil tersenyum makhluk itu pun menjawab dan berkata Aku adalah malaikat utusan Allah Mendengar jawaban tersebut, Abu Bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu istimewa yakni malaikat Allah Abu Bin Hashim lantas bertanya Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Malaikat itu pun menjawab Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah Melihat malaikat itu memegang kitab tebal Abu Bin Hashim lalu bertanya Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu? Malaikat itu pun menjawab Ini adalah buku kumpulan nama-nama hamba-hamba pecinta Allah Mendengar jawaban itu, Abu Bin Hashim berharap dalam hati Namanya tercatat dalam buku yang dibawa malaikat tersebut Lalu Abu Bin Hashim kembali bertanya kepada malaikat tersebut Wahai malaikat Allah, adakah namaku di dalam buku tersebut? Abu Bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada dalam buku tersebut Mengingat amal ibadahnya yang selama ini ia lakukan hampir tidak pernah putus Selalu mengajakan salat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT Di sepertiga malam dan ibadah-ibadah lain sebagainya Lalu malaikat itu pun menjawab Baiklah akanku buka Tata malaikat sambil membuka buku besarnya Setelah dibuka dan dicari Ternyata nama Abu Bin Hashim tidak ditemukan dalam buku yang dibawa malaikat tersebut Karena tidak terpercaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu Abu Bin Hashim meminta malaikat tersebut untuk mencobanya sekali lagi Lalu dicari lah sekali lagi dan malaikat itu pun berkata Betul namamu tidak ada dalam buku ini Ketika mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut Abu Bin Hashim gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat itu Abu Bin Hashim menangis Sejadi-jadinya sambil berkata Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Melihat hal tersebut malaikat itu pun berkata Wahai nasim Bukan aku tidak menunggu setiap malam ketika yang lain sedang tidur Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan kedinginan saat orang lain terlap dalam buayan Tapi ketahui lah Tanganku dilarang oleh Allah untuk menulis namamu Abu Bin Hashim pun kaget dengan jawaban malaikat tersebut Kemudian bertanya Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Malaikat itu pun menjawab Engkau memang bermunajat kepada Allah Tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri Sedang di kiri dan kananmu ada orang sakit dan kelaparan Tetapi engkau tidak menengok dan memberinya makan Bagaimana mungkin engkau menjadi hamba pecinta Allah Kalau kau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba ciptaan Allah Abu Bin Hashim tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini Hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan Dan tanpa memperdulikan orang-orang yang butuh uluran tangannya Sedang kejadian tersebut Abu Bin Hashim dalam sholatnya selalu memohon ampun kepada Allah Dan mulai menyadari bahwa manusia disiptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya Juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan Dari kisah tersebut dapat kita simpukan hikmah dan pelajarannya Bahwa Allah menciptakan manusia agar saling menjaga silaturahmi Saling mengasihi, saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan Karena sangat dianjurkan Di samping rutin mengajakan tahajud setiap malam di sepertiga malam terakhir Kita juga mesti saling menjaga Mengasihi hamba Allah Serta membantu mereka yang membutuhkan bantuan Agar kita tidak tercatat sebagai hamba Allah yang rajin tahajud Namun merugi di sisi Allah SWT Wallahu'alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton